Bacaan di Turgi Selasa, 17 Oktober 2023, hari biasa, pekan biasa ke-28. Perayaan wajib, Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil kebenaran Allah menjadi nyata. Dan kebenaran itu bertolak dari iman dan menuju kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh imannya. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, telah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Yaitu kekuasaannya yang kekal dan keilahiannya. Dapat nampak kepada pikiran tentang karyanya sejak dunia dijadikan. Sehingga mereka tidak dapat berdali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Ataupun mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Tetapi nyatanya mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang baka dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada napsu kecemaran mereka. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja serta menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan Cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain. Dan malam yang satu menyampaikan pengetahuan kepada malam berikut. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Langit mewartakan kemuliaan Allah. Haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya. Menguji segala pikiran dan maksud hati. Alleluya. Alleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar. Yesus diundang seorang farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya. Hai orang-orang farisi. Kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar. Tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh. Bukankah yang menjadikan bagian luar. Dialah juga yang menjadikan bagian dalam. Maka berikanlah isinya sebagai sedekah. Dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.